Akibat adanya pemasangan alat pemutus arus atau LBS serta perbaikan PLTU Maruni sehingga menyebabkan akhir-akhir ini di wilayah Ransiki sering terjadi pemadaman listrik. Pemadaman listrik yang terjadi setiap hari, satu minggu terakhir di Ibu Kota Kebupaten Manukwari Selatan Ransiki disebabkan karena adanya gangguan pohon di sekitar jaringan listrik. serta pemasangan LBS yang berfungsi sebagai pemutus arus apabila terjadi gangguan dan pengurangan beban listrik. Selain itu mengingat pasokan listrik di Kebupaten Manukwari Selatan masih bergantung dari PLTD Kebupaten Manukwari sehingga dengan adanya defisit pasokan listrik akibat adanya perbaikan PLTU Maruni berdampak pada pasokan listrik di Ransiki. Penyebab pemadaman selama ini, itu pemadaman-pemadaman yang tidak terencana itu adalah penyebab dari pohon. Pohon-pohon yang mendekati jaringan dan yang kena jaringan itu yang menyebabkan lampu kita mati. Itu yang kita namakan pemadaman tidak terencana, itu pemadaman sewaktu-waktu. Kalau yang kemarin-kemarin ini hari Sabtu dan hari Minggu itu itu pemadaman terencana. Jadi pemadaman itu kita lakukan karena ada pekerjaan pemasangan LBS. Jadi LBS ini fungsinya sebagai pemutus. Sebagai pemutus apabila terjadi gangguan, terus sebagai pemutus apabila terjadi pengurangan beban gitu. Karena sekarang ini posisi kita di Manukwari lagi defisit, kekurangan daya. Karena PLTU Maruni ada perbaikan. Toto menjelaskan kebutuhan pemenuhan pasokan listrik pada beban puncak membutuhkan sekitar 700 kW, sekitar 400 hingga 500 kW. Sementara itu mesin pembangkit listrik yang ada saat ini di unit kantor pelayanan PLN Ransiki hanya mampu membackup pasokan listrik 550 kW. Sedangkan mesin lainnya yang berkapasitas 350 kW sedang mengalami kerusakan. Backup itu cuma mampu 550. Kemarin ada 300 kW tapi itu masih dalam perbaikan. Jadi itu belum bisa bergabung. Kalau pemadaman ini ya sampai mungkin dari pabrik semen atau dari Manukwari ada penambahan mesin sudah selesai. Mungkin ada informasi kira-kira? Kalau informasi belum ada ke sini. Karena itu informasi semuanya dari manik-manik di kota. Meski belum mengetahui hingga kapan akan terus dilakukan pemadaman listrik setiap harinya, namun Toto mengaku pemadaman listrik akan berakhir jika PLTD Kabupaten Manukwari tidak mengalami defisit. Sementara itu dibutuhkan sekitar 2 MW untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik dan mengatasi permasalahan listrik di Kabupaten Manukwari Selatan. Dari Manukwari Selatan, Widya Pravita mengabarkan.